Kalau kita melihat Injil, amat sangat jelas sekali apa yang diajarkan Yesus tentang perkawinan. Perkawinan adalah hal yang mulia, hal yang kudus. Dalam perkawinan bukan hanya Peter dan Karissa yang mau, tetapi Tuhan juga berkehendak seperti yang telah ditanamkan Tuhan dalam hati kalian. Maka memang jatuh cinta itu bukan masalah manusiawi belaka. Ada unsur ilahi yang muncul di situ. Karena saya ini seringkali menikahkan orang. Dan sampai sekarang tidak pernah mau menikah. Karena seringkali dalam pernikahan itu hal yang lucu banyak kutemukan. Prianya ganteng, perempuannya ya Allah gitu ya. Lah kok mau gitu ya. Tetapi waktu saya tanya, mas kok mau dengan dia? Romo tidak melihat apa yang saya lihat. Nah itu dia, itu misterinya gitu ya. Itu kan kalau bukan Tuhan yang bekerja, gak mungkin kemistri itu terjadi. Maka Yesus di sini menggaungkan hal yang amat sangat dasariah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi perkawinan itu bukan masalah perasaan. Perkawinan itu masalah apa? Komitmen. Masalah kesetiaan. Maka di dalam gereja katolik, perkawinan bukan masalah dua orang, tetapi masalah tiga pribadi. Suami, istri, Tuhan. Maka pada saat kau mengkhianati istrimu, Peter sadar, kau mengkhianati Tuhan. Jadi jangan macam-macam, Peter. Lu mengkhianati istri, doa sehebat apapun, oleh Tuhan dikatakan, pret doa kamu. Kenapa? Karena di dalam gereja katolik, kehadiran Allah nyata lewat diri pasangan. Dan yang menarik pun ini di dalam kitab perjanjian lama. Laki-laki, seorang laki-laki meninggalkan keluarganya. Ingat, keluarga itu adalah hal yang berharga. Berharga banget. Berani ditinggalkan, berarti apa? Berarti Karissa lebih berharga dari papah mamah kamu. Ya tidak juga gitu ya. Saya tidak mau mengatakan demikian. Tetapi apa yang saya mau katakan, berarti memang ini sejarah kehidupan yang harus terjadi. Keluargamu berharga, maka aku akan membangun keluarga bersama pasanganku. Aku akan membangun keluarga. Seperti aku telah rasakan cintaku, kasihku, keamanan dan kenyamananku dalam keluarga, maka akan aku bangun bersama Karissa. Itulah perkawinan. Sehingga bagaimana perkawinan itu dibangun, bagus dalam bacaan pertama. Ini bacaan yang khas Paulus. Paulus mengatakan, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ingat, kenakan. Berarti kalau mengenakan itu sesuatu yang tidak otomatis ada dalam diri kita. Kemurahan hati, kelembutan, kesabaran, itu bukan sesuatu yang langsung lahiriah saya punya seperti itu. Tidak. Itu keutamaan. Keutamaan itu berarti apa? harus saya latih bersama-sama demi kebaikan. Peter, Karissa, saya tanya. Kalau salah jawab, kita undur perkawinannya ya. Tidak apa-apa, tenang saja. Semua biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, akan dikembalikan oleh Tuhan Allah. Bukan oleh gue, enak saja. Peter, Karissa, untuk apa kalian menikah? Karissa dulu atau Peter dulu? Lihat wanita hebat selalu. Selalu mengorbankan suami. Lu dulu. Oke, Peter, karena sudah dikorbankan. Jawab. Pakai mic. Ya, tentu saja ini bentuk nyata ya, bukti. Bahwa selama ini kan saya cuma bilang, ya, aduh aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Tapi, sampai saya mau menyatakan di depan Tuhan, gitu ya, menikah dengan Karissa, itu adalah bukti nyata bahwa benar-benar saya tuh cinta, komitmen, bersama. Berarti betul-betul kamu mencintai Karissa ya. Iya dong. Lihat, semua tepuk tangan kecuali saya. Enggak lulus. Bukan, Pak Lulus, Peter. Lulus, bagus, benar sih. Kagum semua, tapi saya tidak kagum, gitu ya. Karena pertanyaan saya, apa yang kamu cari? Ini kan tunjukkan. Saya menunjukkan cinta yang benar, maka saya berkomitmen. Apa yang kamu cari dengan menikahi Karissa? Tentunya kan, kalau saya sih hidup itu pengen bahagia. Oke, that's good. Jadi dengan, kalau saya bahagia sendiri gak cukup, gitu. Saya merasa akan komplit bahagia saya itu kalau saya bersama dia. Ya, tepuk tangan lagi. Percis ini jebakan yang salah sekali. Kenapa? Ingat, kalau perkawinan cari bahagia, nanti kalau tidak bahagia, boleh lepas dong. pintu terbuka di belakang. Jadi saudaraku, Peter dan Karissa, ingat, dalam perkawinan, bukan kebahagiaan yang dicari. dalam perkawinan adalah apa? Kesejahteraan pasanganku. Kesejahteraan pasanganku. Jadi dalam perkawinan yang menjadi nomor satu, not I am happy. No! How can I make her happy? You know that is Christ banget. Tuhan banget. Ini tesnya surga. Tesnya surga itu bukan tes yang egois. Bukan demi aku. Tesnya surga itu adalah tes bagaimana saya mau. Bahwa cinta itu berarti apa? saya mau masuk ke dalam apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan. Jadi inilah kasih. Saya selalu melihat apa yang dia butuhkan. Apa yang dia perlukan. Bukan hanya terjadi waktu pacaran. Nah ini seringkali terjadinya seperti itu. Waktu pacaran, gue ingin tahu apa yang dia sukai. Supaya apa? Gue tipu dia. Biar dia tertarik sama gue. Setelah menikah, Nah, lo sekarang promosi habis. Welcome to the real life. Tidak seperti itu. Maka di dalam perkawinan, kalian harus belajar untuk melihat kalau bukan saya, siapa yang akan membahagiakan dia. kedua, 90% saya baru baca beberapa minggu yang lalu dari seorang yang ahli banget tentang ilmu perkawinan. Dia di counseling banyak. Dia mengatakan, 90% perkawinan gagal karena apa? karena tidak bisa mengampuni. Karena tidak bisa memaafkan. Jadi Bapak Paus mengatakan hal yang sama. Perkawinan hanya bisa bertahan kalau kamu bisa mengampuni pasangan. Bukan mengampuni karena dia layak diampuni. Enggak. Karissa, kadang-kadang Peter juga memusingkan kamu. Apakah layak diampuni? Lakukan seperti yang aku minta. Enggak akan pernah terjadi. Tetapi pengampunan itu muncul karena apa? Harus berdasarkan dari komitmen hari ini. Dia berasal dari Tuhan. Dia pemberian Tuhan. Saya berjanji pada Tuhan untuk setia pada dia dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Di waktu dia baik dan error. Ingat itu. Jadi Karissa tidak akan ada lagi yang menerima Peter selain kamu. Secara halal. Halal. Secara benar di depan Tuhan. Maka Peter dan Karissa kalian masih muda. Nikmatilah senantiasa keberduaan. Perkawinan menjadi rahmat terindah dan cara tadi yang Peter katakan bagus saya bisa bahagia sendirian. Tapi bahagia itu akan berlipat berlipat ganda kalau aku bersama kamu. Lakukan. Inilah anugerah yang harus kamu jaga sampai mati. maka Peter dan Karissa sebelum perayaan perkawinan ini kita lanjutkan bersyukurlah kalian dihantar oleh orang tua kalian. Menghadaplah mereka dengan hati murni mohon ampun dan mohon restu dari kedua orang tua kalian. Doa mereka adalah kekuatan perjalanan hidup perkawinan kalian. Peter dan Karissa saya persilahkan untuk menghadap kedua orang tua.